Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di Swendy Channel Kali ini tetap di seputar pompa air tanpa listrik atau pompa air drum Kali ini saya punya desain ya, desain sedikit lebih sederhana Tentang pembuatan pompa air tanpa listrik ini Nah nanti rencananya pompa ini mau saya uji coba di bawah sana Mungkin kamarannya bisa dilatih Nah nanti rencana kita buat uji coba di sana Nah nanti di sana kita uji coba Nah ini kita, sekarang kita akan tunjukkan pembuatan pompa air dulu Jadi setelah itu baru kita uji coba ke atas Oke pertama yang kita siapin ini ada T ya Ini ukurannya satu in, satu in Ukurannya satu in, ini ada T Ini juga ada sok berat luar, satu in juga Ini ada beberapa pipa sambungan ya Nah ini ada klep, ini klep Kalau orang bilang sih tusen ya, tusen klep Nah ini ada klep, klep tabok kalau banyak orang bilang klep tabok Cuman ada yang bilang juga cek, cek falep Ini kuningan, ukurannya satu in juga Oke coba kita akan rakit dari awal ya Oh ini ada tabung, tabung sudah saya siapkan Ini sudah rapat ya Ini disiapkan dengan serapet mungkin Harus rapat sih Kalau tidak rapat nanti tidak bisa membantu menaikkan air yang ada di pompa nanti Oke Oke sekarang kita akan mulai rakit Ini ada T, T satu in Ini sebagai awalnya ya Awalnya nanti kita akan pasang selanjutnya Ini ada klep tabok Klep tabok ini kita pakai drat luar dulu Nah ini pemasangannya Perhatikan baik-baik Ini ada panah Ada panah ini, ini posisinya harus di bawah Karena nanti air akan datang dari bawah Untuk menekan ke atas gitu ya Nah ini, 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 ini harus, posisinya harus begini Kalau kebalik begini Nanti air hanya keluar saja Tidak bisa ini lagi Nah ini, ini, ini sebagai klep Klep buangnya nanti Nah ini posisinya harus begini Tanda panahnya harus ke bawah Sok drat luarnya kita pasang begini Oke Selanjutnya kita pakai sambungan pipa Satu in juga Seperti ini Kita akan pasangkan di T yang tadi Oke Nah seperti ini Tuh, udah nyamuk guys Oke, selanjutnya Ini, ini, ini nanti air masuk dari sini ya Nah nanti selanjutnya kita pasang lagi Di sini ada Klep Nanti di sini kita akan pasang klep Dengan cara Ini kan ada dratnya Jadi kita pasang drat luar Dengan sambungan pipa ya Ini sambungan pipa Seperti ini Nah ini klepnya Kita pasang di sini Ini juga jangan sampai terbalik Si klepnya ini Si klep Hantarnya ini Ini klep hantar Nanti pakai tusen klep Ini panahnya ke depan Ke arah depan Maksudnya ini karena ini belakang ya Nanti ada air masuk dari sini Ini saya anggap depan belah sana Ini menghadap ke sana Menghadap ke sana Lawan dari air masuk Seperti ini Ini dipasang seperti ini Oke Selanjutnya karena ini ada drat luarnya juga Kita pasang drat luar lagi di sini Bisa dikasih siltip Bisa juga enggak ya Jadi ini masih proses uji coba Nanti kalau Anda sudah dibuat fix Jadi Anda bisa juga pasang siltip Nah seperti ini Ini sudah terakhir dari klep Buang ke klep hantar Selanjutnya karena kita mau pasang Ini Apa Tabung Kita pasang T dulu Di sini Kita kasih T Dengan cara ini kasih Sambungan pipa juga ya Kemudian kita kasih T Di sini Nah Ini karena posisinya Tabung di atas juga Ini di atas Seperti ini Nah Selanjutnya Ini tinggal kita pasang Ini kita robokan saja gini Kita robokan segini ya Ini selanjutnya kita akan pasang Air keluarannya Air keluarannya tinggal Kita perkecil dari Satu in ke setengah Ini satu in ke setengah Satu in ke setengah in Jadi Ini ada tambahan Nanti kalau Tekanan ingin diukur Kita pasang T di sini Nah seperti ini T di sini Kita pasang Kemudian ini Untuk keluarannya Kita pasang ini Nah Jika tekanannya akan diukur Kita pasang Ini Pressure gauge ya Pressure gauge Ini alat ukur tekanan Jika tekanan ingin diukur Kita pasang seperti ini Nah nanti Akan seperti ini Nah Nanti pressure gauge ini akan berfungsi Jika tekanan yang Naik ke sini Kita tutup Nah kalau kita tutup Baru nanti tekanannya akan berfungsi Kalau enggak Ya ini tidak akan berfungsi Gitu Kalau misalkan airnya Dialirkan terus Nah kalau tidak akan Mengecek Tidak akan mengecek Tekanan Anda cukup Sampai sini aja nih Nah begini Kemudian ini langsung Dialirkan ke Tempat yang lebih tinggi Oke Seperti itu Cara pembuatan Pompa air Tanpa listrik Atau pompa hidram Setelah ini Kita akan uji coba Ke lokasi Mudah-mudahan Bisa berhasil Dan bisa Menunjukkan kepada Anda Kita lanjut Ke video selanjutnya ya Kita sudah berada Di lokasi Saat ini Si lokasinya Yang saya buat Enggak terlalu Permanen ya Ini Saya akan memberi contoh Sumber mata air Bukan mata air ini Sumber air Ini dari Sebenarnya Di atas sana ada mata air Cuma ini Air yang mengalir Seperti sungai gitu ya Nah ini kita Bikin bendungan kecil Kita bikin bendungan kecil Kemudian kita masukkan Pipanya ke dalam Bendungan itu ya Nah seperti ini Ini kita pasang pipa Ini ada Tiga batang Berarti Kita 12 meter ke bawah Dan ada pompanya di bawah Kita sama-sama lihat ke bawah Ini ada pipanya Untuk ukuran pipanya Ini satu inch Disesuaikan dengan Ukuran pompanya Ini kita lihat Ini pipanya Kesini Nah Bisa dilihat Ini airnya Yang dari sumber mata air tadi Ini cukup besar Nah ini Ini popa yang kita Sudah rakit Kemarin Kita mau pasang Ini masih sama ya Cuma memang Enggak saya pasang Untuk pengukur tekanannya Ini Seperti yang kemarin Kita Langsung saja masukkan seperti ini Nah seperti ini Karena ini tekanannya Cuma lumayan tinggi Jadi kita harus Pasang batu Tujuannya untuk Meredam tekanan ya Nah seperti ini Kemudian di ujungnya Kita sudah siapkan seperti ini Ini sih Overshock Overshock ya Dari Ini satu inch ke Setengah Dan ini selang Seperempat Seperempat in Nah ini 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 ke Seperempat in Jadi Saya harapkan Nanti naiknya Lebih cepat Ini kita masukkan Saja seperti ini Karena ini tekanannya Lumayan tinggi juga Jadi kita harus Pasang batu disini Nah nanti Kalau sudah fix Anda bisa Perkuat dengan Semen atau apa ya Sesuai anda Nah sekarang Ujung dari selang ini Sudah kita Pastikan tadi Nah ini ujungnya Ini saya tarik kesana Tadi Nah ini ujung selangnya ya Dan ini Kita pancing dulu Pertama dari sini Nah ini kalau Belum bekerja Otomatis Terus saja ditekan Nah ini setelah Ditekan Dia bekerja otomatis Kita tunggu saja Akhirnya nanti Kemungkinan Secara Biasanya Nanti pasti akan naik Kesini nih Airnya Kita tunggu Karena ini selangnya Lumayan panjang ya Ini bisa dilihat Mungkin kamera Bisa lihat Kesini Ini selangnya Saya bikin panjang Karena nanti Bisa jadi ada kepulau Nah ini airnya sudah naik Ini airnya sudah ngalir Jadi dari sini Sudah naik kesini Pertanyaannya memang Akan muncul Kan disana sudah tinggi ya Oke Kalau sudah tinggi Pasti Tidak akan bisa Melebih dari sumber mata air Kita akan bawa Selang ini ke sumber mata air Apakah akan lebih tinggi dari sumber mata air Oke Ikuti saya Kita sudah sampai di sumber mata air Kita lihat Air ini tetap ngalir Secara logika Tanpa pompa Kalau anda pipa saja Seperti ini Kemudian dikasih selang begini Tidak akan mungkin Air akan naik Seperti ini Ini bisa lebih tinggi lagi Kalau anda bisa Naikkan lebih tinggi lagi Ini akan bisa lebih tinggi lagi Mungkin di Percobaan yang lain Nanti kita akan Coba Kemampuannya Ke lebih tinggi lagi ya Ini saya akan kasih contoh Hanya kasih contoh kepada anda Contoh simpelnya saja gitu ya Contoh simpelnya dari Kerja dari pompa air tanpa listrik Atau pompa hidram ini Oke Mungkin sini sudah Memberikan Bukti ya Kepada anda Kalau Pompa air tanpa listrik Atau pompa hidram ini Bukan Hoax Atau Berita bohong gitu ya Ini Benar-benar bisa Dan bisa bekerja Seperti yang anda lihat Kita akan kembali lagi Ke pompanya Biar anda juga Bisa lihat Pompanya bekerja Dan Airnya tetap mengalir Oke Ini ya Pompanya Dan ini akan terus bekerja Selama air itu mengalir Karena dia memanfaatkan Tenaga gravitasi air Anda juga bisa Membuat Pipa input ini Lebih panjang Bawah lagi Untuk menambah tekanan Anda juga sesuaikan Dengan tekanan air Yang ada di tempat anda Untuk menyesuaikan Tekanan yang ada di Klep Oke Inilah Desain Sederhana Yang saya buat Mudah-mudahan bisa Menginspirasi anda di rumah Jangan lupa Jika anda merasa ini Bermanfaat Di subscribe Di like Dan di share Ke banyak orang Untuk bisa Menyebar kebaikan Yang ada ini Oke Jumpa lagi di video yang lain Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax